Anda kembali di kabar pagi, pemirsa tiga siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten 6 bulan tidak sekolah karena orang tuanya belum melunasi biaya SPP. Mereka dipulangkan pihak sekolah saat jam pelajaran. Lalu, bagaimana nasib pendidikan ketiga siswa kini? Berikut kabar untuk Anda. Pulang atan ya? Suruh pulang ya? Tiga siswa sekolah dasar swasta di Pandeglang, Banten dipulangkan pihak yayasan dan sekolah karena orang tua mereka belum mampu melunasi tunggakan biaya SPP sebesar 42 juta rupiah. Ketiga siswa SD terpadu berinisial FA 11 tahun, FR 10 tahun, serta FT 7 tahun, tidak lagi bersekolah sejak bulan April 2024. Usai enam bulan tidak bersekolah, ketiga siswa tersebut kini hanya belajar di rumah. Sedangkan rencana proses pemindahan ketiganya ke sekolah lain terhambat aturan administratif karena data-data ketiga anak itu masih tertahan di sekolah sebelumnya. Tetangga juga ya mau pada nerima, cuma karena terkendala dengan data dapodik yang masih ditahan oleh pihak IJMA, akhirnya terbentur dengan itu. Jadi pihak sekolah yang lain juga mungkin karena sekarang legalitas, misalnya legalitas ya, data dapodik itu harus memang sudah harus keluar dari sekolah sana baru, sekolah baru mau menerima. Dan saya sudah melakukan beberapa iftiar ya melalui dinas untuk agar data-data dapodik anak-anak itu dikeluarkan dari IJMA, tapi ya tadi tanggapannya kurang direspon. Viralnya kasus ini membuat Bupati Pandeglang Irna Narulita turun tangan dan menyurati pihak Yayasan untuk menarik data pokok pendidikan agar ketiga anak bisa kembali bersekolah di tempat lain. Ya sudah, kalau memang tidak ada dihiraukan surat kami oleh Yayasan IJMA, saya punya keunangan khusus, jalur khusus Bupati untuk langsung menggeser dapodik si tiga anak tersebut ke Yayasan SD Matalu Anwar tanpa harus seizin IJMA. Irna menilai kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena petinggi Yayasan masih memiliki ikatan saudara dengan ibu ketiga siswa. Sementara hingga kini pihak sekolah maupun Yayasan belum bersedia memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. Dari Lebak, Banten, Andres Sopian, TV One mengabarkan.